Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Cimo disini saya mau review ya head unit Kenwood DDX919WS yang saya beli untuk menggantikan head unit lama yang uh, sampah ya teman-teman nah, sekarang kita akan langsung mulai ya, yuk oke teman-teman, ini adalah DDX919WS nah, sebelum saya mulai, saya mau bilang ya kalau ini tuh, saya tidak disponsori jadi saya ini netral ya teman-teman saya bukan fan seponnya Kenwood lah atau Pioner saya memang murni ingin nyoba aja, karena sebelumnya saya pakai Pioner sekarang saya mau coba Kenwood ini di CRV sebelum saya mulai, ini ukurannya 200mm ya teman-teman jadi, kalau yang double-dense standard 180mm kalau yang ini 200mm nah, ini juga harus beli frame-nya ya teman-teman kalau mau pasang di CRV Turbo tapi kalau teman-teman punya mobil lain yang bisa langsung pasang ya atau ada frame-nya bisa langsung ya teman-teman, kalau di CRV ini saya harus beli frame-nya lagi dan ini dipotong ya teman-teman ini saya tunjukkan proses pemotongannya teman-teman bisa lihat disini kalau memang double-dense standard itu ukurannya 180mm dan yang saya pilih ini ukurannya 200mm jadi tidak bisa masuk ke ukuran double-dense standard ya teman-teman harus dipotong saya beli di e-commerce ya teman-teman frame CRV Turbo-nya itu harganya ada yang antara 500-700 ya saya beli yang kebetulan dulu belinya yang 400.000 teman-teman bisa bandingin sama yang white itu harganya selisihnya jauh sekali ya teman-teman bisa 1,5-2 juta, 3 juta kalau saya pribadi sih saya lebih memilih yang biasa ya teman-teman yang 500.000 saja lalu saya potong karena ngiritnya sangat-sangat-sangat jauh ya teman-teman jadi saya rekomendasikan beli frame yang double-dense standard saja lalu dipotong oh ya teman-teman karena ini ukurannya double-dense standard yang dipotong tentu saja ini akan menimbulkan efek samping ya efek sampingnya adalah otomatis nggak akan bagus ya teman-teman jadi ini kalau diteken masih goyang ya teman-teman diteken ini cuman nggak usah khawatir ini saya udah coba jalan banter jalan di tempat yang bergelombang ini tetap nggak bunyi kuruk-kuruk-kuruk-kuruk-kuruk itu nggak ya jadi ini kalau ditekan kuat baru agak ketekan ya kayak nggak ada bautnya gitu tapi nggak apa-apa memang seperti ini karena saya nggak beli frame yang 2 juta tapi saya beli yang 500.000 dipotong sendiri lebih hemat jauh dan nggak apa-apa ya teman-teman secara estetika sama saja jadi kalau saya sih milih yang biasa saja oke yang pertama kita dapat 2 USB teman-teman 2 jadi saya udah coba ini nggak bisa ya teman-teman kalau kita pakai 2 flashdisk segaligus dia nggak akan baca karena disini cuman mundul USB-nya 1 dan saya juga udah otak-otik dia nggak bisa istilahnya gimana ya teman-teman nggak bisa baca 2 flashdisk segaligus jadi harus salah satu dicabut jadi kegunaan satu ini apa tolong saya dikoreksi ini untuk Apple CarPlay dan Android Auto ya pertama ya ada CD ternyata bisa CD ya teman-teman ya tapi cara bukanya ini ini melalui ini ya teman-teman nah ini bisa kayak gini ya teman-teman jadi ini bisa masukin CD jadi teman-teman nggak usah ini ya nggak usah khawatir ini bisa terima CD selanjutnya adalah USB ya teman-teman disini teman-teman bisa muter musik-musik dari YouTube atau dari video player MV lainnya untuk bisa diputer disini ya teman-teman gambarnya bagus, terang, dan nggak ngelag ya teman-teman jadi ini memang responsif dan bagus terus mau baca flash disk, baca apa cepat ya teman-teman jadi beda kayak head unit saya yang lama yang sampai itu itu jauh sekali ya rasanya kayak naik ke surga ya jauh banget tingkatannya teman-teman oke selanjutnya teman-teman ada Apple CarPlay dan Android Auto nah disini saya mau tunjukin ke teman-teman ya Android Auto itu seperti apa yuk kita lihat oke teman-teman ini adalah Android Auto ya sistem yang terintegrasi punya OS sendiri dan dikembangkan oleh Google nah disini berbeda ya dengan screen mirroring kalau screen mirroring kan apa yang ditampilkan di dalam HP persis seperti yang di head unit cuman kalau Android Auto itu terpisah ya jadi dia kayak punya OS sendiri gitu loh teman-teman tapi perlu diingat tidak semua HP ada Android Auto dan tidak semua iPhone punya Apple CarPlay ya saya udah coba jadi teman-teman harus pastikan di dalam HP-nya harus ada settingan Android Auto kalau nggak ada nggak ada saya contohnya coba di Samsung S8 tidak ada Android Auto di S20 Plus ini sudah ada ya jadi tidak semua HP ada Android Auto perlu diingat-ingat juga iPhone juga gitu ya saya coba cek di iPhone 6 saya tidak ada Apple CarPlay-nya asem tenanok jadi saya nggak bisa contohin ke teman-teman Apple CarPlay-nya seperti apa tapi dijamin bisa ya teman-teman bisa wireless juga dan ini tanpa kabel ya Android Auto-nya jadi di HP kita bisa gerakan bebas tidak pengaruh di head unit nah disini juga ada menunya ada Waze juga ya teman-teman kalau teman-teman pecinta Waze ini juga integrasi sama Google juga kok Waze itu nah disini ada tombol OK Google ya jadi kita bisa pencet saya lapar menampilkan hasil untuk saya lapar jadi bagusnya teman-teman kalau teman-teman lagi nyetir ya misal teman-teman lagi nyetir gini nah lagi nyetir ya nah jadi teman-teman nggak usah repot-repot pegang HP mau Google Map itu gimana ya sambil nyetir itu berbahaya teman-teman jadi teman-teman cukup pencet ini aja udah beres tapi juga bisa juga pake jurus rahasia ya teman-teman oke Google carikan SPBU menampilkan hasil untuk carikan SPBU nah jadi teman-teman nggak perlu ketik juga ya maksudnya nggak usah klik ini teman-teman pake jurus rahasia tadi juga udah bisa ya jadi memang luar biasa luar biasa sekalian ini seperti kayak gini ya pake headdine terintegrasi ya jadi kita kayak berasa naik CRV di luar negeri yang sudah terintegrasi atau kita juga bisa kayak naik merek-merek Jerman ya teman-teman yang sudah terintegrasi jadi ini lumayan menghibur diri saya sendiri karena kemarin dikasih head unit original yang luar biasa jelek ya heran lalu ada iPod HDMI AV-in radio dan ini yang teman-teman menurut saya spesial adalah wireless mirroring ini saya tunjukkan sekarang ya kita pencet oke teman-teman nggak perlu repot ya ini teman-teman kalau di Samsung di handphone lain beda ya teman-teman pencet smart view teman-teman nah disini dia akan menghubungkan hubungkan oke gabungkan menyambung ya teman-teman maksud saya jadi yang ada di dalam HP akan persis seperti yang di head unit jadi kalau kita matiin teman-teman nah dia ikut mati teman-teman ke lock ya jadi memang keuntungannya wireless mirroring dan Android Auto itu punya keunggulan sendiri-sendiri ya dan ini lihat ya teman-teman delaynya sudah lumayan cepat ya berbeda kayak ini jadi ini sudah cukup advent ya lumayan bagus ya nah kita juga bisa persis ya teman-teman gerakin disini juga bisa teman-teman jadi mau main game disini mau main tembakan api yang nggak ada pintunya atau mau main PUBG main apa bisa ya teman-teman tapi buat apa ya main disini ya kurang kerjaan kita juga bisa puter video teman-teman misalnya saya ada video nah ini juga bisa saya tunjukkan jadi saya bisa memuter film Netflix atau apa itu bisa ya teman-teman karena dia screen mirroring persis dia langsung disininya suara dan gambarnya bagus ya teman-teman jadi memang kalau untuk anak-anak mau nonton apa itu bagus ya kita bisa puterin animal atau apa disini karena persis dari handphone ya nah kok serang kita juga bisa tampilin foto-foto juga jadi dia memang persis ya teman-teman kayak di handphone ya jadi dia benar-benar persis teman-teman sangat-sangat duplikat ya tapi kalau layarnya portrait ya dia memang seperti ini kecuali puter video dia baru bisa landscape ya teman-teman jadi menurut saya ini juga bagus bisa juga google map dari sini tapi mending dari android auto ya kalau google map dari screen mirroring pasti gambarnya portrait berdiri gini jelek lanjutnya ada bluetooth bluetooth dan telpon ya teman-teman jadi bluetooth dan telpon ini basic ya saya udah coba untuk telpon bagus ya teman-teman suaranya juga jelas jadi gak masalah nah yang terakhir gimana sih teman-teman suaranya gimana sih peningkatannya setelah ganti head unit ini nah ini akan saya tunjukkan ya ke teman-teman gimana suaranya setelah menggunakan head unit ini ini sudah saya puterin teman-teman lagunya sekarang kita mau tes gimana suaranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!